Halo teman-teman, sekarang aku akan membuat video reaction Sebetulnya aku bukan orang yang hobi untuk membuat video reaction sih Tapi kali ini ada video yang sepertinya menarik untuk ditonton Jadi ada seorang yang mengklaim bahwa dirinya King Jess Namanya adalah Om Bayu Wirawan Sebetulnya tidak ada salahnya, sah-sah saja siapapun boleh mengklaim dirinya King Jess King of Music atau apapun tidak ada yang salah Coba yang menarik disini adalah aku tertarik dengan deskripsinya Coba kita lihat ya Ini disini ditulis Seluruh sekolah atau kursus musik swasta di Indonesia dan ISI dalam kurung Institut Seni Indonesia Seluruh Indonesia gagal Sesat Tidak pernah mengajarkan musik harmoni traten jazz harmoni Tidak pernah bisa menghasilkan generasi unggul musik di segala bidang style Musik Wow Aku sebagai alumni ISI Jadi merasa tertarik untuk nonton video ini Jika memang betul yang dikatakan bahwa sesat Berarti selama ini sia-sia dong aku kuliah disana Wow ini guys Bawahnya ini Tertulis All right Research by Profesor Doktor Bayu Wirawan King Jess Wow Profesor Doktor Oke langsung aja kita tonton ya videonya ya Halo rakyat-rakyat King Jess Wow Halo rakyat-rakyat King Jess Wah keren banget ya openingnya Selamat bertemu kembali ya dalam program mendidik Anda menjadi manusia unggul ya di bidang musik Pada episode kali ini saya akan sebagai King Jess Bayu Wirawan ini Ichan King Jess Akan memberikan pencerahan kepada Anda Asal-usul kurikulum musik Indonesia dan dunia khususnya barat bukan Amerika Bukan Jadi Amerika itu bukan barat ya Setahu ku Amerika itu termasuk negara barat sih Itu berasal dari zaman romantis Di saat itu sudah berkembang Kordal-kordal mayor 7 Berikan contoh Dominant 7 Berikan contoh Lalu kemudian Dorian 7 Aeolian 7 Mixolidian 7 Kemudian Phrygian 7 Semua 7 Jadi disitulah muncul orang-orang yang merasa diri pintar Akhirnya membuat buku-buku tentang 2-5-1 Ayo D-minor 7 G-dominant 7 Si-la-du-se-mayor 7 Terus bridge-nya A7 Nah itu ini bukan jazz ya Sebentar stop Ini bukan jazz Ini pop atau klasik Yang diajarkan dari zaman Apa? Zaman romantis Zaman Mozart Saya akan memberi contoh Betapa beri Oke Disinipun Om Bayu Wirawan ini sudah salah menyebutkan Katanya zaman romantis Zaman Mozart Padahal Mozart itu hidup di zaman klasik Zaman klasik itu adalah era sebelum zaman romantik Perkembangan Perkembangnya Kordal-kordal Sevan pada zaman romantis tahun 1700-an Ini salah lagi nih guys Dia bilang zaman romantis tahun 1700-an 1700-an itu adalah zaman klasik Jadi zaman romantik itu Di tahun 1800-an Sampai tahun 1910 itu zaman romantik Kalau zaman 1700-an itu masih zaman klasik Bukan zaman romantik Saya akan memberi contoh Sebuah lagu yang pada zaman sekarang pun Masih sangat-sangat-sangat canggih Canggih Musik Indonesia tidak ada yang seperti ini Keindahannya ya Judulnya Ave Maria Dari John Sebastian Bach John Sebastian Bach Yang dikatakan oleh Om Bayu Wirawan ini Adalah komposer yang hidup Di zaman barok Sebentar Di zaman romantis Berkembang Teknik-teknik musik Selain Seven Di dalam petikanya Bersifat apa? Arbegio Coba Arbegio kayak gimana Nah seperti itu Seven itu lebih kerana harmoni ya Karena ini tentang akor Jadi sebetulnya bukan teknik itu Kalau Arbegio Ya bisa lah Dipilih yang teknik Arbegio itu adalah broken chord Jadi akor yang dimainkan Tidak secara bersamaan Tapi dimainkan secara Pergantian Nadanya Jadi Apakah Seven tidak bisa dimainkan secara Arbegio? Bisa Jadi bukan berarti Arbegio itu adalah teknik Selain Seven Enggak Oh iya Sekarang aku tau kenapa Om Bayu Wirawan ini Menyebut Ave Maria John Sebastian Bach ini Sebagai Zaman romantik Karena ini adalah Ave Maria Yang telah disempurnakan Oleh Charles Gonach Ya Charles Gonach itu adalah Komposer di Masa romantik Tapi ini karyanya Sebetulnya sudah ada Di zamannya John Sebastian Bach Di zaman barok Cuma disempurnakan kembali Oleh Charles Gonach Di zaman romantik Jadi pembawaannya Memang lebih cenderung Ke pembawaan romantik Jadi kalau kita Melihat Karya Ave Maria ini Seringkali di Partiturnya itu Tertulis Komposernya adalah Bach Gonach Yang artinya Bahwa ini adalah Karyanya Bach Tetapi Telah disempurnakan oleh Charles Gonach Di era romantik Gratia plena Domingos deus Ora prono Prono Panjang juga ya Kita cepetin aja ya Oh my god Ini Komposisi tahun 1700 Salah guys Komposisi Ave Maria Yang telah disempurnakan oleh Charles Gonach Ini adalah Komposisi Karya tahun 1853 Ini yang versinya Yang sudah disempurnakan oleh Charles Gonach Jadi bukan tahun 1700an Salah Ini adalah Sebuah pelajaran Maka pada zaman 1700 Zaman romantis Sekolah mesti berkembang Dengan kualitas Seperti 251 Salah lagi 1700 bukan zaman romantik Tapi zaman klasik Triton Triton John Coulter Sebagai jalan masuk Lalu kemudian nanti akan Triton paralelnya King James Dalam integralnya King James Lalu kemudian Quadralelogram Equilibrium Tetralelogram Dan Square Quarton Nah sekarang Saya akan memberi gambaran Dan contoh kepada Anda Kalau Anda hanya mengerti Pada zaman romantis saja Anda hanya menguasai Seperti apa yang Dijarkan di sekolah musik Anda Saya mayor 7 D minor 7 Ya kayak gitu ya Contoh saya Buar ini Contoh Waktu hujan sore Genjir yang seperti kamu Waktu hujan sore Kilat sambar Pohon kenari Ejo jarodang Ngongongare Mari dansa Dan menari Kata belimbing Melengkapi ilmu Anda yang tidak ada sama sekali katanya Jadi kita dianggap gak ada ilmunya guys Anda belajarnya dari 251 Semayor 7 Aminor 7 Salah Itu model pendekatan usang tahun 1700 Anda belajar jazz Yang Amerika Tapi dengan kurikulum dari Eropa Ya salah besar Kalau bicara tentang jazz itu ya dari New Orleans Bagaimana interval tangan ada Antara misalnya mereka tiup trombon Trompet sudah lain Kemudian alto Kemudian tenor Lalu piano sudah berbeda Yaitu namanya interval Anda harus dari situ filosofi dasar belajarnya Yaitu filosofi triton Tadi dibilang bahwa Interval Antara trompet Trombon Tenor Alto Piano Itu beda-beda Kok bisa beda ya Gini guys Jadi interval itu ada Prim Second Third Quart Queen Sext Sextive Octave Itu yang dinamakan interval Adalah jarak antar nada Jadi prim Itu adalah jarak dari nada Nada 1 ke nada yang sama Jaraknya 0 Kemudian sekonde Itu ada sekonde besar Dan sekonde kecil Sekonde besar itu adalah jarak nada 1 ke nada 2 Yang jaraknya 1 Sedangkan sekonde kecil adalah jaraknya setengah Kemudian terse Terse juga ada terse besar dan terse kecil Terse besar itu adalah jarak nada 1 ke nada 3 Yang jaraknya 2 Sedangkan kalau terse kecil jaraknya 1,5 Itu dimanapun di instrumen manapun itu sama Jadi bukan berarti kalau di trompet itu nanti jarak interval terse bisa berubah menjadi 5 Kemudian di trombon menjadi 6 Kemudian di piano nanti beda lagi Kan enggak Mungkin yang dimaksud adalah register suara ya Karena tiap instrumen itu memiliki register suara yang berbeda-beda Kalau itu yang dimaksud register suara ya oke setuju Bukan 251 nya jaman romantisnya Mozart Diulang lagi jaman romantisnya Mozart Mozart itu adalah komposter pada jaman klasik bukan romantik Saya beri contoh sekarang sama lagunya ya Waktu hujan sore sore tapi menggunakan triton paralelnya King Jazz Waktu hujan sore sore kilah sambar Berpohon kenari, Sibodabudogoko Ejucarodeng mengari Mari dansa, dan manari Subadubidubu, utiwa toto buang Subadubo, kata beli bing di kereta Sibodabubu, menerba sedih bertuang Jangan sini, nama betai Ibu, eh munari Sambil goyang badani Manari lombok, pengalensi manisai Rasa ramai, oh 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 Jangan pulang dulu, oh 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 Rasa ramai Jangan pulang dulu, oh 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 Sambil goyang Subadubidubu, kata beli bing di kereta Sekarang menadari, kata beli bing di kereta Kata beli bing di kereta Waktu hujan sore Subadubu, kata beli bing di kereta Subadubu, kata beli bing di kereta Nah, bagaimana ya Tidak ada sekolah musik jazz yang seperti ini mengajari anda Tidak ada sekolah musik jazz seperti ini yang mengajari anda Oke Untuk kali ini aku setuju Memang tidak ada Ini baru jazz benerah Jazz darah biru Maksudnya lewat Triton Abis itu lewat King jazz ya Lewat Triton abis itu lewat King jazz Kalau kamu lewat tadi Kordal-kordal doang Apalagi jaman terlambat tahun 1700 Zaman romantis Diulang lagi guys 1700 Zaman romantis Itu salah Gini aku Sekalian aku jelaskan ya Dari zaman barok ya Zaman barok itu tahun 1600 Sampai 1750 Itu adalah era barok Komponisnya Contohnya seperti Johan Sebastian Bach Claudio Monteverdi Kemudian ada Antonio Vivaldi Dan lain sebagainya Banyak sekali Kemudian tahun 1740 Sampai 1830 Itu adalah zaman klasik Komposernya yang terkenal Seperti Mozart Kemudian ada Joseph Haydn Kemudian ada Beethoven Tapi Beethoven Itu adalah komposer Yang hidup di zaman peralihan Jadi zaman klasik Akhir Menuju ke zaman romantik Kemudian setelah klasik Itu adalah zaman romantik 1815 sampai 1910 Komposernya yang terkenal Seperti J.B. Akole Siopang Johannes Brahms Dan lain sebagainya Banyak sekali Teman-teman bisa searching aja Di Google ya Tadi seperti Contoh tadi Saya King Jess Bayi Wirawan Ichan Saya Tunggu Anda Di International King Jess School Sekolah terbesar Jess di Indonesia Online Dan terbesar di dunia Dan sekolah yang paling Bertanggung jawab Memberikan ilmu Kepada Anda Ya Jangan sungkan-sungkan Hubungi kami Di Facebook Bayi Wirawan King Jess Supaya Anda dapatkan ilmu Dan menjadi manusia Unggul musik Ingat Belajar musik jazz adalah Belajar musik Apa? Komposisi Belajar mengarangsemen musik Mencipta Karya-karya Dari komposisi Harmoni musik Ya Jadi semua karya Etnis pun juga Bisa dijadikan jazz Bukan segera Anda Cuma menjadi Pembaca-pembaca Atau budak-budak Pembaca Buku-buku real book Saja itu menyesatkan Oke Kalau ada sekolah musik Seperti itu Ya tinggalkan saja itu Sekolah musik sesat Oke Selamat bergabung dengan Bayi Wirawan King Jess International School of Music Bye Oke teman-teman Disini aku tidak ingin Mendiskreditkan siapapun ya Aku tidak Menyalahkan karyanya Aku tidak menganggap karya Dari Om Bayi Wirawan ini salah Siapapun berhak untuk berkarya Dan tidak ada karya yang salah Kalau kita melihat Musik eksperimental Misalkan Musik kontemporer Musik avant-garde Seperti John Cake Misalkan Yang seringkali Membuat karya Yang dalam tanda kutip Nyeleneh ya Dengan harmoni-harmoni Yang disonan Yang bagi masyarakatmu Mungkin Kurang enak didengar Tapi memang konsepnya Seperti itu Ada makna filosofis Tersendiri Di balik karya eksperimentalnya itu Jadi tidak ada karya yang salah Aku tidak Menyalahkan karya Dari Om Bayi Wirawan ini Hanya saja Yang aku sayangkan adalah Om Bayi Wirawan ini Mempromosikan Sekolah musiknya International School of Jazz Dengan menjelekan Sekolah musik lain Bahkan Isi Institut Seni Indonesia pun Dibilang sesat Isi itu Perguruan tinggi negeri loh Punya pemerintah Masa sesat sih? Dan ini sudah membawa nama Institusi hati-hati Karena bisa Juga dianggap Sebagai pencemaran Nama baik Tapi tenang aja Karena orang seni itu santuy Sekali lagi aku tidak Mengatakan bahwa Karya Triton nya King Jazz ini Benar atau salah Karena setiap orang Berhak untuk berkarya Dan berkarya itu merupakan Sebuah kebebasan Tetapi ketika kita Membicarakan Mengenai teori Dan sejarah musik Itu adalah hal yang mutlak Kita harus Merujuk kepada Literatur yang benar Dan aku sebagai Arah demisi musik Merasa perlu Untuk meluruskan ini Supaya tidak Terjadi edukasi Yang salah Kepada masyarakat Sepertinya ini Guyonan ya Aku gak yakin sih Ini Om Bayawirawan serius Serius atau Guyonan sih? Kita gak tau juga sih Menurut temen-temen gimana Ya Oke See you on my next video Jangan lupa subscribe ya Sub indo by broth3rmax